KENPI Bangka Tengah KENPI Bangka Tengah mengelar vaksinasi Laut Ketawai dan Bakti Sosial Bersih Pantai Pulau Ketawai, Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021. Kegiatan yang dilakukan KENPI Bangka Tengah ini dalam rangka memberikan semangat kepada para pemuda dan masyarakat umum untuk tetap menjaga kelestarian alam ekosistem laut, khususnya Terumbu Karang. Selain itu, guna menjaga ekosistem dan kebersihan di pesisir Pantai Pulau Ketawai, KENPI Bangka Tengah juga mengelar aksi bersih pantai. Ketua Pelaksana Hendra, SH, Kepulauan, MC selaku OKK di KNPI Bangka Tengah mengajak para pemuda untuk saling menjaga lingkungan sekitar, bukan hanya di laut, namun juga di lingkungan daratan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI, Muhammad Irham mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh KNPI Bangka Tengah. Ia berharap apa yang menjadi kegiatan pemuda pada hari ini dapat bermanfaat bagi ekosistem di laut dan pantai terjaga, sehingga pariwisata di Bangka Tengah bisa terjaga dengan baik. Kami hari ini KNPI Bangka Tengah, atas izin ketua KNPI Bangka Tengah, melakukan salah satu penenggelaman substrat karang, substrat beton yang terbuat dari semen. Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke-93, salah satu rangkaiannya adalah vaksinasi laut dan baktos bersih pantai di Pulau Ketawai. Ketua ini adalah maksud untuk menjaga dan melestarikan ekosistem atau jatuh laut yang ada di perairan Pulau Ketawai. Selama ini memang sudah dikonsep oleh ketua KNPI Bangka Tengah, Bung Sepuliani, kami sebagai ketua bangka Tengah menurutkan kegiatan ini. Harapan kami, kami mengajak semua lapisan masyarakat, kelompok konservasi di Pulau Ketawai. Sehingga ini KNPI, kegiatan hari ini mengelola kegiatan KNPI di Pulau Ketawai ini sekaligus. Kami melihat, mempertanyakan dan mendesak pihak pengelolaan Pulau Ketawai ini agak serius untuk mengelola Pulau ini. Karena Pulau Ketawai ini sudah merupakan satu ikon. Jadi kita desak pihak pengelolaan. Terima kasih telah menonton!